Tempat ini adalah patok dan cermin Untuk kita mengenang kembali Meraju Jawa 260 tahun yang lalu Memandang Jawa ke depan 260 tahun ke depan Masih tidak kita Jowo Jadi orang Jowo yang benar-benar Jowo Untuk mengenang itu Saya akan membacakan kembali Giyanti Perjanjian Giyanti Pasal 1 Pangeran Mangku Bumi Diangkat sebagai Sultan Hamengkubwono Senopati Eng Alogo Ngahdur Rahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Di atas separuh Kerajaan Mataram Yang diberikan kepada dia dengan hak turun-temurun Pada warisnya Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Masundur Pasal 2 Akan senantiasa diusahakan Adanya kerjasama antara rakyat Yang berada di bawah kekuasaan kompeni Dan rakyat kesultanan Pasal 3 Sebelum pepatih dalam Dan para bupati melaksanakan tugasnya masing-masing Mereka harus melakukan sumpah setia kepada kompeni Di tangan gubernur Intinya Seorang patih dari dua kerajaan Harus dikonsultasikan dengan Belanda Sebelum kemudian Belanda menyetujuinya Pasal keempat Sri Sultan tidak akan mengangkat Atau memperhentikan pepatih dalam dan bupati Sebelum Mendapatkan persetujuan dari kompeni Pokok-pokok pemikiran itu Sultan tidak memiliki kuasa penuh Terhadap Berhenti atau berlanjutnya seorang patih Karena segala keputusan ada di tangan Dewan India Belanda Pasal 5 Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang selama dalam perangan memilih hak kompeni Pasal keempat Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura Dan tanah-tanah pesisiran Yang akan diserahkan oleh Sunan Papugono II kepada kompeni Dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746 Sebaliknya kompeni akan memberi ganti rugi Kepada Sri Sultan 10 Ril Setiap tahunnya Pasal 7 Sri Sultan akan memberi bantuan Kepada Sri Sunan Papugono III Sewaktu-waktu diperlukan Pasal 8 Sri Sultan akan berjanji Menjual kepada kompeni bahan-bahan makanan Dengan harga tertentu Pasal 9 Sultan akan berjanji mentaati Segala macam perjanjian yang pernah dilakukan Antara Raja-Raja Mataram terdahulu Dengan kompeni khususnya Perjanjian-perjanjian Tahun 1705 Tahun 1733 1743 1746 1749 Ditanda tangani Di kianti Pada tanggal 13 Februari 1755 Oleh Kanjeng Sunan Pakugono Senopati Engalogo Ngaptur Rahman Saidin Panatogomo Pangeran Adipati Anem Amang Kunegoro Mataram Pangeran Adipati Daniel Rejo Pangeran Adipati Kusumo Pangeran Aryopak Kuningrat Tumenggung Pawero Dirjo Nicholas Harting Vance Ostenberg Gigi Stenmulder Kapitan Donkel Dan Wivonken Demikianlah Gianti Gimenti Pangeran Adipati M� fillim health Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati